PESBB Transisi ini memberi dampak yang sangat signifikan untuk kenaikan volume penumpang kereta komuter Indonesia pada hari ini. Terlihat per pukul 10 kami sudah melayani hampir 150 ribu penumpang pada hari ini. Di mana ini biasanya selama PESBB ini adalah jumlah penumpang yang kami layani dalam satu hari. Ini kelihatan bahwa masyarakat sudah mulai beraktifitas dan mulai bekerja seperti biasanya. Seperti di stasiun Bogor ini sudah terjadi tiga kali peningkatan volume penumpang. Selasa kemarin setelah libur lebaran ada kenaikan sampai 10 persen. Di mana selama PESBB melayani 5 ribu sampai 6 ribu. Minggu kemarin itu di peak hours melayani 8 ribu. Hari ini sampai pukul 10 kami sudah melayani lebih dari 12 ribu pengguna jasa komuter lain di stasiun Bogor. Ini terbesar bagi PT Kereta Komuter Indonesia juga ketika kami harus berhadapan dengan pengguna jasa di mana jam kerja mereka bersamaan dari pukul 8 sampai pukul 9. Tentu ini yang mengakibatkan juga bahwa terjadi ada beberapa antrian panjang dalam waktu yang bersamaan. Di sini kita juga mengusulkan agar 50 persen pengoperasian perkantoran juga bisa memperlakukan seperti pola shifting sehingga kita bisa menyebar antrian ini di jam-jam berikutnya. Nah dampaknya apa? Ini terjadi beberapa antrian di beberapa stasiun yang memang sibuk dengan pengguna jasa komuter lain seperti Jalur Bogor yang terdiri dari stasiun Bogor, Cilebut, Cilayam dan beberapa stasiun seperti Cikarang dan Rangkas Bitum. Ini terjadi antrian karena kami melakukan penyekatan untuk masuk ke dalam stasiun kemudian masuk di Peron kemudian di KRL. Saat ini kami melayani 74 penumpang per kereta. Kami juga menemui ada beberapa penumpang yang 2 bulan terakhir tidak menggunakan komuter lain. Tapi hari ini mereka kembali menggunakan komuter lain sehingga harus membiasakan diri dengan protokol-protokol yang ada di stasiun. Tentu hal ini juga menjadi salah satu tantangan bagi petugas bagaimana penumpang yang belum mengetahui protokol ini kembali melakukan edukasi demi edukasi sehingga protokol yang ada di stasiun tetap bisa dijalankan. Tentu masa transisi ini pasti akan terus meningkatkan jumlah pengguna jasa komuter lain setiap harinya. Nah, dengan pembatasan 74 per kereta pasti akan ada antrian. Salah satu yang kami upayakan adalah di stasiun Bogor sudah kami maksimalkan dengan headway 5 menit. Kemudian di lintas lain seperti Cikarang dan Bekasi yang masih 15-30 menit kami sudah memaksimalkan dengan menyiapkan sarana 10-12 kereta sehingga bisa mengangkut lebih banyak. Tetapi karena ada pembatasan dari stasiun satu ke stasiun yang lain, pasti antrian ini tetap bisa saja terjadi. Kami berharap kerjasama kepada pengguna jasa komuter lain untuk tetap jaga jarak ketika antri karena kita harus tetap mendukung protokol COVID ini untuk keselamatan kita bersama. Kami tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan bahwa tetap gunakan masker, cuci tangan di wastafel di stasiun dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Ayo kita berdisiplin bersama-sama memerangi virus COVID-19 ini.